Hai Naranisa Lovers, ketemu lagi di channelnya Naranisa Cake Untuk kali ini saya ada tutorial, kita akan menghias satu tat karakter dengan tema Little Pony Untuk kalian yang belum bisa membuat pelangi dari fondant, cara gimana nih? Pasti penasaran ya Jika membuat hiasan-hiasan yang tampak rame dari depan nih, seperti ini nih Untuk yang ingin tahu bagaimana sih proses bikinnya, disimak ya videonya sampai habis Seperti biasa, langkah yang pertama pengolesan base cake dulu Untuk kali ini memang sudah saya poles secara tipis ya base cake-nya Biar remahannya bisa tertutup Karena kita akan menggunakan teknik buttercream steam Jadi membutuhkan lapisan yang lumayan halus, lumayan mulus nih Ditambahin saja buttercreamnya, biar kita mendapatkan lapisan yang lebih tebal Seperti itu, oke seperti ini ya caranya Untuk cara memoles yang rapi, mulus dan mudah bisa kalian lihat di video saya sebelumnya Sudah saya bikinkan tutorial yang secara khusus Dan untuk rekomendasi channel, ada di atas linknya ya bisa dilihat Nanti bisa dibuka ya videonya Kalau sudah selesai pengolesan base cake-nya, udah mulus Sekarang kita teknik buttercream steam Jangan lupa, selalu harus diingat kalau pencampuran warna sebelum ini naik di atas kompor Harus benar-benar rata ya pewarnaannya Benar-benar diaduk untuk menghindari pintik-pintik di hasil akhirnya nanti Jadi harus benar-benar teraduk rata ya warnanya Kalau sudah lumayan cair seperti ini Untuk menentukan tingkat kekentauan atau tingkat keenceran Ini pasnya seperti apa ya Waktu kita siramkan di atas cake Memang butuh sekali latihan yang terus menerus Memang kuncinya buttercream steam untuk menaklukkan teknik ini Kita harus selalu latihan dan latihan Jangan pernah menyerah Seperti itu ya Proses penyeramannya seperti ini Meluncurnya buttercream ini secara natural ya Kita alami tanpa bantuan alat apapun Jadi kalau bagian bawahnya belum ada yang kena buttercream steam Bisa disemprotkan dengan sisa yang ada di plastiknya tadi Membersihkannya dengan spatula plastik seperti ini Dan untuk sisa yang berceceran di bawah ini Bisa dipakai lagi ya untuk mendekor kue yang lain Soalnya kemarin ada yang tanya Ini bisa dipakai lagi nggak untuk sisa buttercreamnya? Bisa kok Biasanya saya seperti itu ya Nah untuk menghaluskannya Menggunakan spatula yang dipanasi sebentar Kita hanya membutuhkan efek hangat saja dari pisau olesnya Jangan terlalu panas Soalnya kalau terlalu panas Kondisi pisau olesnya akan menimbulkan goresan-goresan air Yang akan merusak lapisan buttercream steam itu sendiri ya Jadi cukup kita mendapatkan efek hangatnya saja Sebentar aja dipanasi Next kita akan membuat pelangi dari fondant Di tutorial saya sebelumnya Udah saya bikinkan tutorial secara khusus ya Cara membuat pelangi dari fondant Itu lebih detail Tapi nggak ada salahnya kalau dilihat lagi ya Prosesnya di tutorial kali ini Ada 6 warna pelangi nih Sebenarnya ada 7 sih Tapi untuk warna nilainya saya skip ya Biar kita lebih gampang membuat warnanya Dan untuk membuat lengkungan pelanginya Bisa pakai bantuan karton yang kita bentuk Menyerupai huruf U Nah untuk kalian yang ingin tahu proses pembuatannya Cara melemnya seperti apa Rekomendasi channel ada di atas Nanti bisa dibuka ya Cara membuat pelangi dari fondant nih Untuk ulirnya dibuat rata Sama besar maksud saya Seperti ini ya Jangan ada yang terlalu besar Jangan ada yang terlalu kecil Pokoknya ukurannya disahakan sama Biar nanti waktu kita menjejerkan lapisan pelanginya itu bisa cantik Tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil Seperti itu nih Oke Untuk 6 warna ini Bisa dilihat ya untuk kondisi fondantnya Agak-agak lengket Memang waktu membuat tutorial ini Hujan gak berhenti-berhenti Dan memang kelemahan dari fondant Terutama yang saya pakai Saya kan pakai merek fondant ya Ini gak tahan sama cuaca dingin Apalagi sama hujan Ini pasti hawanya akan membuat fondantnya jadi lengket Seperti itu ya Jadi butuh bener-bener kesabarannya sangat ekstra Oke kalau sudah selesai pembuatan ulirnya Sekarang kita menempelkannya di atas kartonnya Berhubung ini kondisi fondantnya udah lengket Jadi saya tidak perlu bantuan air ya untuk menempelkannya Lain ceritanya kalau pas pembuatan pelangi ini kondisinya panas Setar Jadi waktu menempelkan fondantnya memang butuh sih bantuan sedikit air ya untuk merekatkan antara satu fondant dengan fondant yang lain Disusun untuk warna pelanginya mulai dari lapisan bawah dulu Ungu seperti ini kemudian bertingkat ya ke atasnya Cukup kita mengingat pelajaran waktu SD nih Mejigu hibinium Nilainya dilangin saja ya Jadi habis warna ungu warna biru terus hijau kuning oran sama merah Ditata secara berurutan jangan selang-seling Jangan loncat-loncat warnanya biar gak bingung ya yang lihat Oke seperti ini saja Secukupnya ya untuk bagian bawah yang tersisa Yang panjangnya melebih dari panjang kartonnya cukup dipotong biar bawahnya tampak rapi Seperti ini ya Kalau pembuatan pelanginya udah selesai Sekarang kita membuat huruf dari fondant yang kita cetak ya Dengan menggunakan cetakan Dan tips agak ini lebih mudah keluar dari cetakannya Bisa gilasannya dikasih sedikit maizena Dan waktu menggilasnya agak tipis Jangan tebal-tebal ya Kalau masih menempel di cetakan seperti ini Bisa menggunakan tusuk gigi Kita buka secara perlahan ya Nah jadinya seperti ini Lebih gampang kalau fondanya agak kering nih Untuk hurufnya udah selesai Sekarang kita membuat semacam kayak ulir panjang Nanti ini gunanya untuk semacam gantungan ya Waktu kita menempelkan hurufnya Kita sisihkan dulu Sekarang membuat hiasan kotak-kotak kecil ya Yang nanti akan digunakan untuk meletakkan hurufnya satu persatu Karena seperti ini Kita mengacu di besarnya penggaris saja Agar kita lebih mudah menentukan ukurannya Tanpa harus pusing-pusing mikir ini Butuhnya berapa cm nih Untuk panjang juga lebarnya ya Kalau kita mengacu dengan besarnya penggaris Kita lebih gampang untuk menentukan kotakan hurufnya Nah tujuannya seperti itu nih Kalau sudah selesai Kita samaratakan ya tingginya Dengan menjejernya seperti ini Dari huruf yang pertama sampai yang terakhir Dengan bantuan penggaris Biar nanti tingginya bisa rata Seperti itu ya Next selanjutnya kita akan membuat Daun-daun yang bergerumbul nih Dengan menggunakan fondan warna hijau Yang kita ukur selebar penggaris saja Biar lebih gampangnya Kalau udah jadi persegi panjang seperti ini Menggunakan setakan fondan yang berbentuk lingkaran Tapi kita pilih yang sisinya bergerigi Membuat cetakan seperti ini ya Setengah lingkaran saja Dan untuk membuat motifnya Bisa menggunakan setakan fondan yang bentuknya bunga-bunga kecil nih Kayak gini ya Nanti ini diletakkan di samping bawah Kita tempelin di bagian atas Pelanginya Terus untuk gantungannya juga dipasang ya Yang warna putih seperti ini Dan hurufnya kita jejer Sesuai dengan nama yang ultah nih Ini kondisi fondanya agak lengket Jadi memang perlu sedikit Apa ya Bangun maizeno juga Tangannya biar lebih kering Jadi tampak putih-putih ya Untuk bagian yang paling bawah Bisa ditempelin Ini nih Daun-daun yang bentuknya setengah lingkaran Oke kayak gini ya Udah menempel Sekarang kita mencetak huruf kembali Ini nanti akan diletakkan di atas Tapakannya langsung ya Pake fonden warna merah yang kita gilas tipis Dan jadinya seperti ini nih Untuk menempelkannya Perlu sedikit bantuan air Biar merekatnya kuat ya Di atas tatakannya Seperti ini Dan untuk menentukan titik tengahnya Bisa kalian ukur ya Panjang tatakan yang kita gunakan nih Ini panjangnya 30 cm Jadi titik tengahnya di angka 15 Agar gak lupa Bisa dikasih tanda ya Dengan menggunakan ujung cutter Dikasih titik saja Seperti ini Ini adalah Huruf yang akan kita letakkan Pas center di tengah-tengah Jadi nanti jumlah hurufnya dihitung Untuk titik tengahnya jatuh di huruf yang Apa nih Nah seperti itu ya Ini dengan tujuan Agar sisa di samping kanan kirinya itu bisa sama Jadi peletangan hurufnya bisa center Di tengah-tengah Seperti itu ya Sekarang kita membuat awan dari fonden Dengan menggilas fonden warna putih Seperti ini Dengan bantuan cetakan awan ya Biar detailnya lebih bagus nih Untuk kalian yang belum punya model cetakan awan seperti ini Bisa dibikin secara manual Menggunakan cutter ya Dibikin lekukan-lekukan Menyerupai awan Seperti itu ya Kita menggunakan alat seadanya ya Gak harus Apa nih Keterbatasan alat Membuat kita males berkreasi Seperti itu ya Kalau sudah selesai pembuatan awan Sekarang kita membuat bunga-bunga kecil dari fonden Gilas fonden agak tipis saja Dengan menggunakan cetakan bunga seperti ini Pilih dua ukuran ya Ukuran yang sedang sama ukuran yang kecil Agar nanti model bunganya besar sama kecil Nah tujuannya seperti itu Untuk mempercati tampilan Di tengah bunganya tadi dikasih fonden warna putih Ini semacam kayak putih ya Sekarang kita penampilan topper Ini bahannya dari karet Supaya lebih mudah menancapkannya Pakai bantuan tusuk gigi ya Yang direkatkan dengan lem tembak Di sebelah kakinya Seperti ini Terus untuk yang menempel di atas tatakannya Di kaki little pony ini dikasih lem tembak sedikit Seperti itu ya Kayak lem Ini khusus yang menempel di bagian bawah Jadi kakinya dikasih sedikit lem tembak Biar nanti merekatnya kuat Dan waktu dibawa pulang oleh yang pesan Tidak mudah jatuh Seperti itu ya Oke jadinya seperti ini Ini adalah tat ukuran 18 cm Cover buttercream steam Dekor fonden Dan toppernya pakai mainan jadi Bikinan pabrik nih Untuk kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa subscribe Like, share, dan komen Juga dinyalakan lonceng notifikasinya Biar tiap kali ada tutorial yang baru dari saya Kalian tidak ketinggalan ya informasinya Makasih atas kesetiaan di channel ini Ditunggu lagi di video berikutnya Sampai jumpa lagi 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 Terima kasih.